Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maya Sari NPM 1833-0013 Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro Di video ini, di proyek 2 Saya akan membahas mata kuliah eksperimen fisika Dimana tugasnya yaitu menyusun rencana eksperimen fisika Dengan judul Percobaan milde dengan alat praktikum sederhana Nah, disini alat yang dibutuhkan itu ada kabel penghubung Ada mistar, ada katrol, kemudian ada multimeter, ada beban Terus ada tali, disini saya memakai benang nilon saja Kemudian ada adapter, ada taker temer Nah, rumusan masalah yang akan saya cari Ada dua, yang pertama yaitu mencari bagaimana Cepat rambat gelombang pada dawai Kemudian, yang kedua Mencari bagaimana hubungan antara Masa beban terhadap cepat rambat gelombang Jadi, hipotesis yang saya dapat dari percobaan ini Yaitu cepat rambat gelombang pada dawai atau pada tali benang nilon tersebut Itu berbanding lurus Jadi, semakin besar tali, maka akan semakin kecil pula cepat rambat gelombang yang dihasilkan Kemudian, antara masa beban terhadap cepat rambat gelombang ini berbanding lurus Artinya apa? Artinya, semakin besar masa beban, maka semakin besar pula cepat rambat gelombang yang dihasilkan Nah, bagaimana kah rencana atau prosedur cara kerjanya? Disini yang pertama, mencari bagaimana cepat rambat gelombang pada tali atau pada dawai benang nilon tersebut Yaitu dengan cara menyusun alat-alat yang telah tersedia Seperti pada gambar yang ada di atas tadi Kemudian, mengukur panjang tali Setelah itu, mengukur menimbang masanya Kemudian, mencatat hasilnya Lalu, tali itu dihubungkan kepada teker tamer dengan sumber tegangan power supply Setelah itu, mengikatkan salah satu ujung teker tamer Dengan mengikat beban pada ujung tali yang lain Atau pada ujung katrol Nah, kemudian, menghidupkan power supply Setelah itu, memposisikan power supply ini dengan tegangan 6V Kemudian, mengamati dan mengukur panjang gelombang yang terjadi pada tali Setelah itu, mencatat hasil percobaan pada tabel Dengan panjang tali Ini, saya mengambil panjang talinya 2 meter ya Nah, dan mengukur masing-masing tali tersebut dengan posisi beban seberat 200 gram Kemudian, yang kedua, mencari masa beban terhadap cepat rambat gelombang pada tali Caranya yaitu menyusun alat-alat yang telah disediakan pada gambar tadi Setelah itu, mengukur panjang tali atau pada dawai Dan menyusun mengukur masa tali Setelah itu, mencatat hasilnya Lalu, menghubungkan kepada taker tamer Setelah itu, sumber tegangan power supply meningkatkan salah satu ujung tali dengan taker tamer Dan di ujungnya itu dikasih beban Setelah itu, menghidupkan power supply dan memposisikan sama tegangannya Yaitu 6 volt Setelah itu, mengamati dan mengukur panjang gelombang yang terjadi pada tali Dan kemudian mencatat hasilnya pada tabel Nah, langkah ini mengulangi seperti di atas dengan masa beban yang berbeda Ada 50, 75, 100, dan 200 gram Kemudian bagaimana hasil dari eksperimen tersebut? Hasilnya di sini Cepat rambat gelombang yang dihasilkan pada tali Dapat dilihat dari analisis penelitian yang diperoleh Jadi, sehingga dapat diketahui bahwa Semakin berat masa tali yang digunakan Maka semakin cepat pula cepat rambat gelombang yang dihasilkan Maka semakin kecil cepat rambat gelombang itu berbanding terbalik dengan masa tali Nah, hubungan antara masa tali dengan beban terhadap cepat rambat gelombang pada tali ini Dapat dilihat juga dari analisis oleh peneliti Maka dapat diketahui bahwa Semakin berat masa beban yang digunakan Maka semakin besar pula cepat rambat gelombang yang dihasilkan Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mau maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!